Kita beralih ke informasi seputar perang lawan narkoba. Kabur dari kejaran polisi, pecandu narkoba di Medan menjatuhkan diri ke sungai. Saat polisi meringkusnya diketahui, pelaku tak sebatas menggunakan tapi juga pengedar. Kedatangan personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan Jumat Siang di dua kampung narkoba. Kawasan Medan Sunggal, Kota Medan ini mengejutkan sejumlah warga di lokasi. Beberapa orang yang panik langsung kabur menghindari petugas. Operasi pemberantasan narkoba ini merupakan agenda kepolisian untuk memberantas kampung narkoba yang ada di Kota Medan. Tercatat, hingga 2018 paling tidak ada 70-an titik yang diduga menjadi sarang narkoba dan judi. Kondisinya telah beresahkan warga. Untuk hasil yang kami amankan, ada dua tersangka dengan barang bukti, sabu dan juga ganja. Dan juga kita ditemukan di tempat derajat tersebut adalah mesin-mesin jackpot. Bahkan pada saat tadi kita melaksanakan giat GKN, ada tersangka ataupun itu yang melarikan diri menyeberangi sungai. Dalam operasi kali ini polisi meringkus dua orang. Keduanya pecandu sekaligus pengedar. Yono Syaputra melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!